Ini melihat tadi banyak askelasi dari teman-teman seniman di tim yang dijanjikan Pak Bandung untuk mereka ini sepatutnya bisa berkarya Mereka ini ingin sekali punya tempat yang pasti Saya tahu permasalahan di sini apa Ini kan antara konsep dengan kebijakan gak berjalan nih Karena kita tahu ini kan pengelolaan di Jakpro Dan memang ini investasi besar Sampai 1,7 triliun Tentu kalau dari sudut bisnis mereka harus mengelola Tapi harusnya ada komponen-komponen yang memang bisa bicara dari sudut kesenian Maaf tadi Mbak Ratna bilang Mau bikin pementasan 4 hari bayar 250 juta Berapa ribu yang bisa dijual buat harga tiket Sehingga penonton menjadi berkurang Artinya kalau tempat ini tanpa kesenian kering Nah itu harus dicarikan jalan tengahnya Pasti ada jalan tengahnya Pasti tidak mungkin tidak Nah jadi saya gak jadi aneh tempat ini Saya lahir mungkin tidak lahir Saya besar di sini Dulu masih jadi kebun binatang saya tahu ini Planetarium saya tahu ini Bahkan dulu saya juga berlatih teater di sini sama Yezi Guzman Dan saya pernah beberapa kali pementasan Ini Bang Iwan dari teater Bengkel teater Mas Rendra Saya pun pernah di bengkel teater dulu Artinya Ya sangat pantas kalau memang satu saat saya dipercaya Saya akan memperhatikan tempat ini Bisa itu Pemda DKI bisa Artinya di dirjen kebudayaan ada dana abadi kebudayaan Kenapa Pemda tidak bisa? Bisa Jakarta punya uang yang bisa untuk melakukan Tentang berapa jumlahnya nanti kita lihat Bisa sebetulnya Kalau bisa BPJS bisa Bisa itu ada skim-skim Malaysia ada seperti itu Kenapa kita gak bisa? Nah tinggal kita cari ininya Studi bandingnya mungkin sempurna kemana Yang sangat malang Yang sangat malang Ini kenyataan Banyak organisasi profesi kita ini Ada tapi gak berfungsi Parvi berapa banyak? KFT hilang Kemudian coba organisasi seniman Sehingga kita gak tahu mau bicara dengan siapa Dan juga teman-teman seniman mau bicara dengan siapa Ini tinggal kita ketemu Jalannya begitu dapat Titik poinnya selesai semua Kalau memang itu menguntungkan seniman Tapi kita harus hitung juga Siapa yang bertanggung jawab untuk pengelolaan Ini makanya saya katakan investasi 1,7 triliun Harus dikelola Tinggal ini kan gak ketemu Bila gini loh Dulu latihan kita gratis Sekarang latihan aja banyak Dulu kita mau baca puisi di bawah pohon boleh Sekarang saat Pol PP datang Misalnya seperti itu Harus dikasih floor Dikasih area Yang memang bebas berekspresi Gitu Harusnya bisa Bustinya ini lebih cepat lagi Karena suasana lebih hebat kan Cuman memang hilang nuansa lamanya itu aja Oke ya Saya ada acara lain Oke ya Bang Rano Untuk silahkan menyapa kita Kita enjoy-enjoy aja Jadi santai-santai aja Nanti akan Ditanggapi oleh Para senior Silahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Om swastiastu Namo budaya Salam kebagi Pulang kampung sebetulnya Tidak ada niat saya untuk melakukan kampanye disini Saya Saya Ini adalah kunjungan saya yang kedua Dalam bulan ini Pertama adalah Peluncuran buku Ini Mbak Mbak Reni Dan sekarang saya berkunjung disini Pertama saya masuk yang saya lihat senyum yang bahagia Yaitu Mbak Ali 2007 di saat saya Dicalonkan atau dalam wacana Menjadi calon gubernur pada waktu itu Saya bertemu dengan beliau di rumah Beliau di calon gubernur Jadi sebetulnya wacana politik Saya menjadi gubernur TKI Itu awalnya 2007 mas Waktu itu saya diundang oleh Kusolah Ke rumah beliau di calon bangka Ya kebetulan Tetangga beliau Eh tetangga saya adalah Masih keluarga beliau Saya diundang oleh beliau Bang Kusolah mau ketemu Mengapain ketemu saya Siapa yang gak tau Kusolah Singkat kata saya datang lah Ke tempatnya Kusolah Pada waktu itu beliau Mempresentasikan ada satu lembaga Internasional namanya Wansuk Wansuk ini lembaga survei Yang dimana kalau investor asing Mau invest di Indonesia Dia menjadi telah buku Jadi pada tahun 2007 itu Dipaparkanlah hasil survei itu Nama saya tinggi Sebagai calon gubernur Waktu itu Bingung saya Bagaimana caranya Nama saya bisa tinggi Apa kriterianya Nah singkat kata Sebetulnya Barangkali kalau Ya teman-teman Pernah mendengar Wacana gubernur itu 2007 Sebetulnya Kenyataannya Bang Bang Fauzi Bawa waktu itu Minta saya menjadi wakilnya Cuman karena saya gak punya partai Pertama kali saya jalan ke partai Ketemu dengan Caimin PKB Pun PKB juga gak bisa Karena sendiri kurang Akhirnya saya ketemu Dengan ibu mereka Megawati Sukarno Putri Diajak oleh Bang Anies Eh diajak oleh Bang Fauzi Bawa Ketemu dengan ibu Disitulah saya ketemu Pertama kali saya ketemu dengan Ibu Megawati Sukarno Putri Tahun 2007 itu Yang tentu kita semua tahu Tapi tidak semua kita kenal Saya disitu ketemu Dan saya berkenalan Disitu ibu Megawati Mengatakan Mas Rano Minta maaf Kami belum bisa mendukung Karena waktu itu Jakarta masih dibutuhkan Militernya Saya bilang Supri Pak Peranto Pak Supri Saya bilang Gak apa-apa bu Saya bisa ketemu ibu aja Udah Udah Selesailah saya 2008 Saya Malah mendapat undang aja Jadi wakil bupati di Kabupaten Singkat kata 10 tahun saya tinggalkan Dunia kesenian Taman Ismail Marzuki Bagi saya Saya kecil disini Dulu masih kebun binatang Saya tahu sini adalah Planetarium Saya sering kesini Menyebut bapak saya Dan waktu itu Sempatkan sekenal dengan Gus Dur Karena beliau adalah Juga adalah Pengurus ketua Ketua Dewan Apa kesenian Dan saya pun kecil bersama Yesy Gusman Baratna Saya main pun teater Disini Nama teaternya Kak Yana Pelatihnya Ibu Deliana Surawijaya Istri dari Alam Surawijaya Jadi bagi saya Tim itu Nggak aneh Saya merasa Memang Ruh saya disini Cuman karena Sebelas tahun Saya ditugaskan Di kampung lain Mungkin Mungkin kalau sekarang Bapak-bapak datang Ke Masjid Banteng Lama Kalau bukan Gubernur waktu itu Saya Nggak akan pernah Revitalisasi Saya yang memberikan Anggaran besar Untuk melakukan Revitalisasi Masjid Banteng Lama Wah Icis itu Barangkan satu tahun Nggak lebih dari 30 M Sementara Biar operasionalnya 120 M Nah Apakah tim kita Mau berlakukan Begini Seniman Nggak bisa berkarya Nggak bisa berpameran Untuk pasang lukisan Yang ada pakunya Satu hari Bisa 5 juta Mana mungkin Saya Nggak berani janji Tapi saya paham Bagaimana Menyelesaikan Masalah ini Ini Sudah jadi Menjadi aset Tentu para seniman Harus berkarya Di tempat ini Kita cari Solusinya Seperti apa Nggak mungkin 1,7 triliun Sudah dibuang Begini Kemudian Tidak menghasilkan Apa-apa Sayang Sangat Sangat Sayang Nah jadi Sekali lagi Saya tidak ada Niat untuk Berkampanye Cuman saya merasa Terpanggil Kalaupun Saya Dipercaya Oleh teman-teman Mendampingi Mas Pramono Sebagai Wakil Gubernur DKJ Insya Allah Akan saya perhatikan Tampak Bismillahirrahmanirrahim Kemarin Saya dipanggil Ibu Megang Artinya begini Saya minta maaf Mas Pram dan saya Sebetulnya orang yang Tidak siap Untuk maju Menjadi Gubernur Maupun Kalau wakil Gubernur Tapi begitu Ada perintah Dari ibu No Sebentar lagi DKI Akan terbang I-nya berganti Menjadi Setelah Jakarta Sudah tidak Menjadi ibu Kota Jakarta Ada di mana Yang kedua Yang bikin Saya mundur No Kamu kan Betawi Kalau Jakarta Nggak ada Betawi Ada di Bapak Waduh Saya malah Terpanggil Walaupun Maaf Mungkin Ditanya Aslinya Saya di mana Ibu saya Betawi Bapak Saya padang Tapi saya lahir Besar Saya di sini Saya lahir Di Kepudalam Gang Tujuh Daerah Kemayoran Planet Senen Daerah lokalisasi Pelacuran Semua pasti tahu Kalau daerah pelacuran Dulu tempat Berkumpulnya Para seniman-seniman Senen Pemimpi-pemimpi Tiap hari Berlatih Main tasnya Setahun sekali Makanya kenapa Ada adegan Di sidur Anak sekolahan Waktu kita adegan Pagi ke Senayan Lihat itu Nyekar Ziarah Di makam Di belakang Tiang Gawang Tiba-tiba Bunyamin Diusir Sama pelatih bola Bunyamin bilang Latihan Menang Kaga Itu semua Adalah Desain Disini Sebetul Jadi Pementasan Untuk latihan Masya Allah Ada Susahnya Saya ini Amat Yusri Jal ingat Latihan Disini Gusur Sana Gak boleh Mana Gusur Sana Kayak Ini Manusia Rombengan Gak boleh Latihan Disitu Coba Bagaimana Kita akan Membuat Pementasan Kalau belum Apa-apa Kita harus Membayar Yang sangat Mahal Sekali Nah ini Yang saya Rasakan Saya merindukan Masa-masa Pak Alisa Dikin Dulu Latihan Semuanya Nah Semoga Sahabat saya Saudara saya Ini Bang Rang Mendukung Beliau Karena Dia Seniman Kalau Jadi Kita Semua Pasti Enak Tidak Terima kasih.